Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan penyaluran bantuan sosial non-tunai kepada masyarakat Kota Tanggerang yang mempunyai masalah sosial dalam program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT yang dilaksanakan di Plaza Pusat Pemerintahan Kota Tanggerang, Kamis 7 Februari 2019. Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita secara langsung memberikan simbolis bantuan kepada masyarakat Kota Tanggerang. Kementerian Sosial akan mendorong kaum ibu untuk mampu menjadi mandiri melalui usaha yang bisa dijalankan sesuai keinginan dan kemampuan, guna membantu pendapatan keluarga. Nantinya juga ada peluang untuk ditingkatkan menjadi pengusaha mikro. Jadi nanti kita akan tingkatkan, kita akan punya juga program kita mendorong graduasi tahun 2019 ini insya Allah bisa 800 ribu dari ibu-ibu KPM yang kita graduasikan, kita entaskan, kita antarkan mereka untuk jadi keluarga-keluarga mandiri dengan membuka usaha-usaha yang mereka tentu pilih sendiri yang menjadi usaha yang menjadi keinginan mereka. Nah ini yang akan kami dorong agar kur bisa masuk untuk supaya pengusaha-pengusaha grasur seperti ibu Marlina bisa ditingkatkan lagi menjadi pengusaha-pengusaha yang makro, yang mikro. Nanti terus bertahap-bertahap. Bantuan yang diterima masyarakat Ketanggerang diharapkan bisa dipergunakan sebaik mungkin untuk membantu kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta pangan. Selain itu, masyarakat juga harus lebih mandiri dengan melihat pelbagai peluang usaha yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Harapannya ada peningkatan-peningkatan perekonomian, ya kemudian tingkat kesadarannya juga. Tadi kan ada PKH mandiri ya, yang sudah mandiri. Karena dari yang nggak mampu jadi mampu. Jadi dengan adanya bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu ini betul-betul bisa membantu baik untuk pelaksanaan pendidikan kepada anak-anaknya, kemudian peningkatan perekonomian, dan intinya bagaimana tingkat kesejahterannya bisa meningkat. Salah satu penerima PKH Kelurahan Kuang Jaya Asnawati merasa senang dengan adanya bantuan tersebut. Pasalnya bisa membantu biaya sekolah anak, membeli kebutuhan sekolah, hingga uang saku untuk transportasi. Alhamdulillah ya ada bantuan dari dinas sosial, PKH, program keluarga harapan, bisa membantu biaya sekolah, beli buku, bayar LKS, bayar sekolah, sisanya buat transportan anak sehari-hari sekolah. Alhamdulillah beli sepatu, beli buku, semua bisa kebeli. Harapan ke depannya, biar nambah berlanjut, nambah sukses, dinas sosialnya bisa memperhatikan masyarakat. Adanya bantuan ini diharapkan mampu membantu perekonomian masyarakat, serta mendorong masyarakat untuk menjadi lebih mandiri, dengan melihat peluang usaha yang bisa dijalankan. Tim Liputan, Tanggirang TV